Anggaran 60 miliar rupiah untuk pengadaan asfal dan gorden rumah dinas DPR menuai sorotan publik. Sekjen DPR menyatakan bahwa sudah bertahun-tahun gorden rumah DPR tidak diganti dan sudah dalam kondisi yang tidak layak. Namun di sisi lain sejumlah pihak menganggap anggaran sebesar itu adalah pemborosan dan tidak pekanya di tengah terpuruknya ekonomi akibat pandemi oleh anggota DPR. Nah, mungkinkah anggaran itu dibatalkan dan bagaimana dengan pelaksananya? Pagi ini kita akan membahas dengan sejumlah narasumber diantaranya dengan pakar komunikasi politik Ibu Lely Ariana dan juga ada Bang Lusius Karus peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau Forum API melalui sambungan telpon sudah tersambung bersama kami. Sebenarnya kami juga berusaha mengundang Sekjen DPR Indra Iskandar untuk hadir dalam diskusi pagi ini namun belum mendapatkan respon. Saya sahabat dulu, Bu Lely dan juga Bang Lusius selamat pagi. Pagi, Bang Timoti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bu Lely dan juga Bang Lusius. Ada sedikit gangguan tampaknya dengan komunikasi Bu Lely. Nah, saya ingin tahu dari Bu Lely dan juga dari Bang Lusius, mungkin dari anggarannya dari Bang Lusius dan juga dari Bu Lely nanti dari bagaimana dampak komunikasi politiknya. Dari anggaran dulu, ini sebenarnya wajar-wajar saja kah atau mungkin momennya saja yang kurang tepat gitu Bang Lusius? Tampaknya sudah terputus sama Pak Lusius, bisa mendengar suara saya? Oke, terputus tampaknya sama Bang Lusius. Nanti kita akan coba sambungan kembali. Bu Lely, dari Anda sendiri, apa dampaknya ini terhadap DPR sendiri sebagai sebuah badan begitu, Bu Lely? Ya, pertama Bang Tim, memang kita mengapresiasi upaya kesegjenan DPR ini untuk membahagiakan wakil rakyat yang sangat berhormat ini ya. Upaya semacam ini tentu jamah dilakukan dari periode ke periode. Pertanyaannya, apakah hordeng-menghordeng, aspal-mengaspal ini akan bisa meningkatkan kinerja mereka? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah itu akan makin mendekatkan mereka kepada rakyat? Pertanyaan ini penting untuk kita tanyakan, apa harus gede itu juga anggaran? Apa sudah mempertimbangkan suasana kebacinan yang dialami rakyat pada saat ini? Seperti yang tadi di awal di Kompas Siti nyatakan, kan? Karena begitu banyak kesulitan rakyat. Dan apakah ini sensitivitasnya di mana kepada rakyat? Apakah ini tidak merusak sitra para wakil rakyat itu sendiri di mata konstituennya? Karena apa? Persoalan hordeng-menghordeng, tadi kan sudah dinyatakan oleh salah seorang angkat. Tidak penting amat. 13 tahun itu hording di rumah saya juga masih bagus kok gitu. Kita memang tidak inginkan bahwa perumahan wakil rakyat itu tumuh misalnya. Tidak elok dipandang dan sebagainya. Tapi suasananya memang tidak tepat untuk saat ini di tengah ragam keselitian rakyat. Apa tidak bisa ditunda? Apa tidak bisa diturunkan jumlah anggarannya? Menurut saya itu terlalu lebay kalau 90 juta untuk satu rumah itu. Jadi seolah-olah ada anggapan respon masyarakat ini mengada-ada seolah-olah ingin mencari kesempatan di dalam kesempitan rakyat. Yang mana semacam ini tentu saja akan membuat jarak komunikasi antara rakyat dengan politisi sebagai wakilnya itu makin jauh. Seolah-olah mereka tidak menyadari bahwa kepentingan rakyat itu yang saat ini dalam keselitian yang begitu besar. Dan lagian apakah itu betul untuk mereka? Apakah itu mereka inginkan? Belum tentu juga gitu loh. Karena komentar dari soko politisi itu sendiri beberapa orang diantaranya saya mengatakan, saya melihat mereka tidak setuju kan sebenarnya. Ada juga yang tidak setuju. Karena ada juga yang tidak tinggal di tempat itu sebenarnya. Dan kalaupun mereka tinggal, apa tidak mungkin mereka bisa beli hordeng sendiri yang sesuai dengan keinginan mereka nanti 5 tahun atau 2024 belum tentu mereka tertilih kembali. Boleh jadi mereka bisa bawa boyong ke rumah mereka hordeng tersebut. Nah, kalau memang anggaran ini penting mungkin bisa ya, bisa dilakukan tapi tidak saat ini. Seolah-olah untuk menyambut anggota DPR periode baru nanti pengen rumah baru, mereka yang belum punya rumah misalnya dari daerah dan sebagainya selalu disambutlah. Dan ingat ketika itu suasananya mungkin sudah berubah. Mungkin sudah berlalu di 2024. Jadi kembali bagaimana sensibilitas mereka sebagai wakil raya. Tapi kalau ditanya itu kita tanya ke sekjenan, penting keanggaran itu. Kalau ke sekjenan menganggarkan biasanya pimpinan menyetujui. Jadi itu masih pertolongan disana sebenarnya. Jadi kalau yang Anda lihat sendiri, Bu Leli, tanggapan dari masyarakat sejauh ini kan kita melihat tampaknya tanggapannya negatif lah begitu. Banyak yang melihat bahwa anggarannya terlalu fantastis dan juga waktunya tidak tepat. Nah, Anda sendiri melihat sambutan dari masyarakat ini seperti apa dan apakah biasanya ini didengar oleh anggota DPR dan apalagi oleh keseketariatan di DPR? Ya, apalagi kan saat ini kan situasinya menyulang 2024. Anggota DPR itu kan perlu juga menjaga citranya. Citra tentang kedekatan mereka dengan mereka ingin berjuang kembali di 2024. Kalau ini persoalannya, pertanyaan saya yang pertama tadi yang sangat relevan ya. Apakah ini ada hubungannya dengan kinerja mereka? Kalau hording itu diganti. Itu pertanyaan pertama. Apakah ini memang bisa mendekatkan mereka dengan rakyatnya? Kalau hordingnya diganti. Pertanyaan ini tidak substantif, jawabannya tidak substantif, anggaran itu tidak substantif menurut saya. Nah, inilah yang nantinya akan mengakibatkan jarak komunikasi antara mereka yang memilih dan yang terpilih. Yang selesai ketika mereka terpilih itu makin terjadi. Padahal mereka butuh citra diri. Citra diri itu bisa lewat apa saja, termasuk menolak adanya anggaran ini yang salah satunya sudah disunjukkan. Jadi jarak komunikasi antara rakyat dengan politisi yang sudah menempatkan mereka sebagai wakilnya di DPR itu perlu dipertimbangkan. Percayalah, kalau ingin dipenuhi, rakyat makin antipasi dengan politisi. Padahal boleh jadi ini adalah upaya kesengsinan untuk menyenangkan hati wakil kita yang sangat terhormat tadi. Yang tidak ingin rumahnya kumuh, rumah dinasnya ya. Padahal mereka punya rumah pribadi yang jauh lebih bagus sebenarnya. Tapi sustansinya bukan soal rumah pribadi atau rumah dinas. Tapi apakah fasilitas yang diberikan oleh negara itu mereka manfaatkan secara maksimal. Istinya di sana. Oke, Bang Lucius sudah tersambung bersama kami. Selamat pagi Bang Lucius. Pagi-pagi Bang Kimoti. Terima kasih Bang Lucius sudah bersama kami. Bang Lucius, saya ingin tahu dari sisi anggaranya sendiri, apakah ini normal-normal saja sebenarnya? Dan hanya waktunya saja yang kurang tepat? Atau bagaimana Bang Lucius? Saya kira sudah diberitakan oleh Mbak Leri juga gitu ya. Anggaran ini terlalu kelihatan fantastis gitu ya. Untuk mengasparan jalan sampai sebelah M. Itu untuk kompleks DPR saja di Senayang gitu ya. Yang kita tahu asparannya sekarang ini saja sudah sangat mengkilat. Kemudian anggaran untuk koordin sampai Rp48 miliar gitu. Itu luar biasa gitu ya. Banyak yang kemudian mulai melakukan pekecekan dan menemukan bahwa untuk ukuran rumah mewah sekalipun sampai Rp50 juta itu masih bisa diterima gitu. Tapi ini sampai Rp90 juta itu sudah sangat luar biasa gitu ya. Dan saya kira ini bukan kali pertama DPR coba-coba atau sekter DPR itu coba-coba mengajukan anggaran dengan jublah yang fantastis gitu ya. Dan akhirnya kemudian ditolak atau tidak jadi gitu karena diprotes publik gitu ya. Sebelumnya misalnya di periode lalu kita pernah mendengar anggaran untuk pembangunan kompleks parlement gitu ya. Bahkan waktu itu sudah keluar berapa miliar untuk perencanaan. Tapi akhirnya karena keduluan diketahui oleh publik dan mendapatkan protes publik rencana itu gagal gitu ya pembangunan kompleks parlement. Dan hampir setiap beberapa tahun saya kira selalu ada aja proyek yang diajukan dengan nilai fantastis itu oleh DPR gitu ya. Ini artinya coba-coba seperti ini ini memang sering dilakukan dan nampaknya ini bukan karena adanya kebutuhan mendestak ya. Lebih banyak kemudian proyek-proyek ini didorong oleh kebutuhan akan proyek itu gitu ya. Seperti biasa ya proyek itu dilakukan untuk mencari keuntungan. Jadi jangan-jangan proyek-proyek ini pun dicoba untuk dikerjakan itu bukan karena memang betul ada kebutuhan dari pihak DPR tapi orang-orang yang kemudian ingin mendapatkan keuntungan dari proyek ini yang kemudian selalu mencari cara atau peluang untuk bisa mengajukan proyek-proyek seperti pembelian gordin atau asfal. Karena kalau kita lihat misalnya asfal di DPR sering sekali di asfal juga diperbaiki. Jadi maksudnya bukan dari anggota DPRnya sendiri Mas Nanda begitu Bang Resus? Sesungguhnya sih kebutuhan di DPR itu biasanya dibicarakan antara seksien dengan BWRC. Jadi kalau misalnya semuanya disalahkan ke seksien saya kira tidak tepat. Seperti tadi dikatakan anggaran untuk DPR itu atau proyek untuk DPR itu selalu pasti dibicarakan oleh seksien dengan pimpinan DPR maupun BWRC. Dan apalagi BWRC saya kira-kira karena ini terkait dengan persoalan rumah tangga di DPR. Kita ingin tahu sebagai yang awam gitu ya Bang Resus, ini sebenarnya sudah sampai mana ini pengajuan anggaran ini? Apakah benar-benar baru diwacanakan saja ataukah sudah melalui beberapa pertemuan-pertemuan baik itu dengan BWRC, dengan beberapa anggota DPR lainnya atau dengan pihak lain? Sehingga sudah ada perbincangan mengenai jumlah, sudah ada kesepakatan mengenai total begitu. Walaupun mungkin belum ketok palu tapi sudah sampai mana sebenarnya? Apa yang sudah dilalui? Sebenarnya secara angkarannya sudah ketok palu karena sekarang sudah dilelang oleh seksien kan? Berarti hanya mencari siapa yang akan mengerjakan ini kan? Berarti DPR sudah setuju dong kalau begitu maksudnya ya melalui badan urusan rumah tangganya? Ya betul, saya kira sudah setuju semua dari badan urusan rumah tangga dan ketua pimpinan DPR saya kira sudah mengetahui ini. Jadi kalau sekarang mereka melemparkan kesalahan untuk kesepian semuanya, saya kira mereka sedang mencari kambing hitam saja gitu ya. Padahal sudah menyetujui begitu maksudnya ya? Betul, betul. Nah realisasinya ini apakah karena sekarang sedang mencari rekanannya untuk mengerjakan, apakah ini hanya kita tinggal tunggu realisasinya? Atau sebenarnya masih mungkin juga melihat bagaimana sambutan di masyarakat yang tampaknya banyak yang melihatnya kurang baik gitu? Apakah masih mungkin juga berhenti mengingat tadi kan sudah diketok palu juga, sudah sekarang sedang mencari juga? Kalau dari sisi prosedur ya mestinya menunggu ini semuanya dikerjakan gitu ya. Tapi saya kira dulu juga waktu pembangunan gedung, waktu itu juga secara prosedur semuanya sudah siap untuk kemudian dikerjakan. Karena DPR sendiri sudah setuju, BWRC sudah setuju gitu ya, Sekjen juga sudah setuju gitu ya. Tapi saat itu karena tekanan masyarakat, kemudian proses yang sedang berlangsung dan sesuai prosedur itu bisa dibatalkan ketika misalnya Menteri Keuangan ikut bersama dengan publik juga mendorong untuk menghentikan proyek itu gitu ya. Jadi saya kira sih sebelum mulai di eksekusi gitu ya, walaupun secara prosedur sudah siap untuk dikerjakan, segala sesuatu masih mungkin untuk dibatalkan ya, atal ada kemauan politik misalnya dari DPR, juga dari Menteri Keuangan untuk sama-sama melihat kebutuhan mendesak apa yang paling bisa atau harus dipenuhi negara saat ini ya. Saya kembali lagi ke Bu Lali, kalau kita lihat ini kan sebenarnya sambutan yang kita lihat di tengah masyarakat ya kurang baik karena melihat anggarannya yang begitu fantastis begitu. Nah, tapi kalau kita mendengar keterangannya tidak sepenuhnya benar-benar jelas gitu. Apalagi ini seperti saya juga tadi mencoba mencari dari Bang Lusius, sebenarnya ini siapa yang bukan bermain lah ya, tapi siapa yang sebenarnya menggerakkan hal ini, yang menginginkan hal ini sampai jadi gitu dan dilaksanakan gitu. Nah, haruskah dijelaskan dan oleh siapa dijelaskan itu Bu Lali untuk benar-benar mengklarifikasi nama DPR, nama anggota DPR, nama mungkin dari partai-partai politik yang terlibat, siapa yang harus mengambil tanggung jawab di sini? Ya, memang tadi Bang Lusius seolah-olah ingin menemukan.